Selamat malam kepada para Sokocwan Troopers, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman selalu semangat dan sehat selalu. Buat teman-teman yang ada di daerah yang perawan corona, jaga kesehatan selalu dan jangan lupa pakai maskarnya dan juga face shield-nya. Dan hari ini kami dari Sokocokitas, kita akan ada IGELAH berjudul Us From Home. Ini berbeda dengan T-Talks dan juga C-Talks, karena di sesi Us From Home ini kita akan menanya mengenai kisah inspiratif orang-orang yang hidup di daerah-daerah yang membawa dampak signifikan di Indonesia. Dan tentu saja minggu ini kita sama sekali tidak ada T-Talks dan juga C-Talks bukan karena apa-apa. Karena kita itu sedang mempersiapkan untuk acara yang luar biasa di akhir bulan ini, yaitu Sokor Trading Competition atau yang disebut dengan Stock Wars Trading Competition 2020. Nah, Stock Wars Trading Competition telah siap untuk disenggarakan buat teman-teman semuanya. Sehingga teman-teman buat yang belum follow Instagram Sokor, follow Instagram Sokor. Yang belum buka rekening Sokor, jangan lupa buka rekening Sokor di e-form.sokosukitas.com karena lomba akan segera dimulai dan mulai minggu depan akan banyak webinar dan juga C-Talks dan juga T-Talks yang akan berguna banget buat teman-teman untuk menjadi pemenang. Di IG Live atau di Stock Trading Competition atau Stock Wars Trading Competition yang tentunya hadiah totalnya mencapai 40 juta rupiah. Jadi buat teman-teman, jangan lewatkan Instagram Live di Sokor Sekuritas mulai minggu depan. Kita ada C-Talks, T-Talks rutin dan ada plus satu webinar di tiap minggu yang disenggarakan langsung oleh Sokor Sekuritas bersama dengan partner-partner yang tentunya teman-teman bisa follow di Instagram Sokor Sekuritas. Dan untuk malam hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa dimana pada malam hari ini kita akan membahas mengenai penanganan COVID-19 di salah satu kota yang penangannya sangat luar biasa bagus yaitu kota Surabaya. Dan millennials ini sangat aktif berinteraksi dengan pemerintah kota Surabaya. Salah satunya beliau ini telah melakukan donasi ke Pemkot Surabaya dan jelas saja disitu banyak yang meliput media karena sosok ini sempat sangat populer karena ada hashtag di atas langit masih ada Melvin. Nah buat yang penasaran kita langsung aja simak bintang tamu kita malam hari ini yaitu Melvin Tenggara. Ya halo selamat malam Melvin Tenggara apa kabar? Halo malam baik-baik ya gimana? Baik Surabaya aman terkendali sekarang? Aman. Orang-orang masih harus swap untuk kesana sekarang? Ya untuk yang stay sampai 3 hari harus swap untuk check-in ya. Wah luar biasa banget ya penanganan luar biasa yang dilakukan kota Surabaya itu telah menginspirasi kota-kota lain. Termasuk kita itu dari sekolah sekuitas penasaran banget bagaimana penanganan COVID-19 di Surabaya. Tapi sebelum disitu kita pengen ngobol-ngobol nih sama Melvin. Beberapa waktu yang lalu kita melihat bahwa Melvin ini yang notabene banyak orang bilang merupakan klasir Surabaya. Ikut serta membangun atau membantu Pemkot bersama dengan sahabat Melvin dan juga Ibu Risma naik langsung di mobil Melvin. Nah apa yang melatar belakangi Melvin untuk melakukan hal ini atau menyumbang langsung ke Pemkot dan masyarakat untuk menanggulangi COVID-19? Oke jadi yang pertama perlu saya katakan itu klasir Surabaya ini lebih ke arah opini masyarakat ya. Jadi tentunya kita nggak pernah menyebut diri kita seperti itu. Cuman dari masyarakat dan dari media kadang terbentuk stigma seperti itu. Lalu, jadi ceritanya kurang lebih begini sih. Beliau itu ada kontak dari anak buahnya beliau. Pada intinya agendanya itu beliau mau bertemu dengan saya. Saya ajak teman-teman saya. Beliau itu menyampaikan untuk tidak lupa dengan kota Surabaya. Jadi harapan beliau itu kita tidak meninggalkan kota Surabaya. Walaupun sudah nanti bisnisnya berkembang tetap kita buka lapangan pekerjaan di Surabaya. Lalu juga karena beliau ini melihat kita ini sebagai sosok yang cukup menginspirasi orang lain ke arah yang lebih positif. Harapannya tetap bisa memberikan contoh yang baik untuk warga Surabaya yang lain. Nah, untuk sekaligus karena waktu itu memang saya ada proyek t-shirt yang memang bukan profit-oriented yang memang untuk tujuannya untuk charity. Pada kesempatan yang tahun ini saya donasikan lewat Pemkot sekalian. Seperti itu sih. Oh, seperti itu. Jadi semua profit yang hasil dari bisnis kaosnya Melvin yang untuk charity ini disumbangkan untuk kegiatan bersama Pemkot waktu itu, Melvin. Ya, karena kan itu kita punya tanggung jawab moral lah ya. Kita sebagai pengusaha tentunya kita harus sebisa mungkin kita membantu supaya kota ini bisa lebih cepat melewati pandemi. Semakin baik, semakin cepat juga semakin baik untuk usaha kita juga lah. Betul. Jadi intinya Melvin ini memiliki misi untuk bersama-sama dengan pengusaha lain juga dengan para masyarakat Surabaya untuk melawan COVID-19 ini. Dan Bu Risma tadi itu juga mengajak Melvin dan pengusaha lainnya untuk tetap membuka lapangan pekerjaan di Surabaya. Seperti itu ya Melvin ya. Ya. Yes, benar banget Melvin. Setuju banget sama apa yang disampaikan Bu Rima dan juga yang akan dibantu oleh Melvin dan sahabat Melvin. Karena saat ini banyak sekali lapangan pekerjaan yang ditutup. Kurang lebih sekitar 8 juta lapangan pekerjaan tidak ada dikarenakan adanya COVID-19 ini. Nah that's why betul banget peran pengusaha muda seperti Melvin dan sahabatnya itu sangat penting. Tujuannya apa? Supaya mereka itu betul-betul fokus untuk menjadi sumber pencarian lapangan pekerjaan di daerah yang masing-masing. Sehingga betul buat teman-teman yang pengusaha yang ada di daerah tetap stay di daerah jangan semuanya ke Jakarta. Benar banget ya Melvin ya. Oke, Melvin. Nah, kami dari sekolah sekitar juga melihat nih banyak investor-investor yang bertanya bahwa kota Surabaya itu merupakan salah satu kota dengan pengenaan COVID yang paling baik Indonesia. Padahal awal mulanya itu Surabaya itu dicacimaki. Bahkan sampai Ibu Risma itu sempat menangis di depan dokter-dokter. Karena awal mula di Surabaya itu kasus COVID-19 itu meningkatnya pesat banget. Nah, bagaimana pandangan Melvin mengenai hal ini dan apa yang telah dilakukan Pemkot untuk menangani hal ini sehingga bisa menjadi tercipta Surabaya itu kota yang bagus untuk menangani COVID-19? Kalau dari sejauh yang saya tahu pada awalnya emang Surabaya itu berat banget karena di daerah-daerah sekitar Surabaya itu tidak memiliki fasilitas medis yang memadai. Jadi, semua kasus itu dilimpahkan ke kota Surabaya. Itu sempat mendapatkan reaksi yang penolakan dari Pemkot Surabaya sebetulnya karena harusnya prioritas kota Surabaya adalah untuk warga Surabaya sendiri. Tapi, kita tentunya mereka akhirnya tidak bisa menolak akhirnya kita overload sampai waktu itu zona hitam. Tapi yang saya tahu Pemkot Surabaya ini bedanya dengan daerah lain. Saya tahu saya kalau daerah lain itu mereka fokus untuk mengobati orang yang sakit. Sementara yang di Surabaya ini mereka punya tim swab hunter gitu. Mereka emang sangat aktif setiap hari mereka berkeliaran untuk secara random langsung orang itu di-sweb. Jadi, mereka bukan menunggu orang sakit. Mereka ini mencari orang yang sudah infected, yang sudah sakit. Lalu, satu orang yang positif itu mereka melacak siapa saja yang ketemu dalam beberapa hari. Keluarganya juga dipanggil semua. bahkan pada awal pandemi itu sampai pemerintah kota Surabaya itu menyewa empat hotel karena untuk menampung orang-orang ini sembari menunggu swabnya itu keluar. Nah, untungnya sekarang ini empat hotel tersebut sudah tidak dipakai lagi. Sekarang rumah sakitnya sudah lebih dari cukup. Dan untuk pendatang-pendatang yang ke kota Surabaya yang seperti saya katakan tadi untuk nginap tiga hari saja perlu swab. Mereka tidak menerima rapid. Tapi sebagai pertanggung jawabannya Bu Risma juga menyiapkan fasilitas untuk bisa swab secara gratis untuk warga Surabaya. Untuk warga luar kalau tidak salah Rp120.000 kalau tidak salah. Swab cuma Rp120.000 murah banget ya. Beda banget sama di kota-kota lain seperti Jakarta. Jadi benar-benar ya Nelvin semua masyarakat Surabaya yang punya KTP Surabaya kalau swab dikasih gratis. Apakah itu betul? Dikasih gratis. Betul di sana. Mereka sediain. Semua masyarakatnya. Betul. Wah luar biasa banget. Jadi kota Surabaya ini menjadi kota persatuan kita di mana pemerintah kota itu bisa mengalokasikan untuk swab gratis kepada para warganya sehingga pengenangan COVID-19 di Surabaya itu menjadi sangatlah bagus. Bahkan bukan hanya bersifat kuratif tapi bersifat preventif. Jadi orang-orang yang belum ketahuan pun ditesin secara bertahap ya dari duson-duson daerah-daerah kampung-kampung perumahan-perumahan itu semua ditesin gitu ya didatengin ya? Didatengin. Mereka ke cafe kemanapun pokoknya ada orang dicek aja sama mereka. Wah hebat banget. Tapi penanganannya seperti penanganan-penangan di kota-kota yang telah maju. Seperti Taiwan China Korea dimana penanganan mereka itu benar-benar hunter. Bukan orang yang ke rumah sakit tapi orang-orang pemerintahan atau tim relawanya yang udah melakukan aktivitas tes ke masyarakatnya. Dan di Surabaya telah dilakukan. Wah kota-kota lain rapit pun kalau bukan masyarakat yang ke rumah sakit nggak bakal dites. Nah ini menjadi percontohan yang luar biasa banget nih Surabaya. Tentu saja kita salut kepada Burisma dan pemerintah kota dan juga teman-teman Melvin dan relawanya yang udah mensupport mengenai hal ini. Nah Melvin tadi kan kita udah berbicara mengenai Pemkot yang udah kontribusinya luar biasa menyiapkan anggaran untuk melakukan swap test ke seluruh masyarakat Surabaya. Nah anyway support sekuritas itu juga berasal dari Surabaya. Berasal dari kata Surabaya Corporation. Sehingga tentu saja kita juga aware banget concern banget terhadap apa yang terjadi di Surabaya sana. Karena sebagian besar masyarakat sekuritas masih berasal dari Surabaya. Dan tentunya nanti kita di hari pahlawan support sekuritas juga pengen berbagi untuk masyarakat Surabaya. Jadi tunggu aja nanti habis trading competition teman-teman follow Instagram Sukor. Dan kita juga pengen tahu nih kontribusi apa sih yang telah dilakukan oleh Melvin dan sahabat Melvin serta komunitas Melvin untuk membantu penanganan COVID-19 di Surabaya ini. Selain dari secara garis besar sih kita lebih ke charity ya seperti yang kemarin kebetulan ke Remkot itu yang terlibat oleh media tapi sebetulnya dibalik itu kita juga sering charity tapi langsung ke orang-orang yang membutuhkan jadi kita kirimkan mungkin lebih ke arah vitamin dan lain-lain lalu sebagai grup mobil dan lain-lain kita juga menahan untuk tidak mengadakan event-event besar terlebih dahulu karena itu tujuannya supaya orang-orang tidak berkerumun jadi event-event besar juga kita postpone semua seperti itu sih dan untuk dari aku sendiri ada satu produk yang rencananya kita akan launching mungkin di akhir November itu kita siap aku lagi mau launching minuman dengan harga yang cuma 10 ribu tapi kita mengandung 1000 miligram vitamin C kayak gitu ya supaya itu bisa membantu kolagen oh kolagen supaya bisa membantu apa tadi Melvin? membantu untuk melawan pandemi ini gitu karena kan selama ini kan 1000 miligram vitamin C itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan orang-orang dengan mudah kan gitu wow luar biasa banget jadi Melvin juga akan mendistribusikan vitamin C 1000 miligram ini juga ya kepada masyarakat di kota Surabaya juga buat teman-teman yang mampu juga bisa membeli dengan harga yang terjangkau ya begitu ya Melvin luar biasa banget dan juga tadi Melvin menyebutkan bahwa pengusaha-pengusaha dan komunitas mobil Melvin juga telah sepakat atau tidak mengadakan event-event besar di Surabaya dan tentunya mudah-mudahan hal ini juga dilakukan oleh pengusaha-pengusaha muda lainnya ya sehingga betul bisa melaksanakan social distancing dan mencegah penurunan COVID-19 sampai nanti vaksin ditemukan nah ini mantep banget nih Melvin nah Melvin tadi menyebutkan juga nih produk yang Melvin jual itu kan untuk cari T ya mulai dari vitamin C tadi kemudian kaos nah kalau berjelasin saat ini keseharian Melvin itu apa sih ada bisnis apa aja sih yang Melvin jalankan untuk bisnis kehidupan sehari-hari Melvin maupun untuk membantu masyarakat Surabaya untuk family bisnis itu aku jalanin family bisnis ya jadi di bidang shipping agency lalu ada properti kemudian ada alat berat dan ada tracking kayak gitu tapi kalau untuk yang aku sendiri startup mulai tahun lalu itu ada restoran ada cafe dan yang terakhir ya t-shirt ini ya gitu oke oke luar biasa banget ya di tengah covid-19 ini bagaimana bisnis-bisnis Melvin kan kita disini banyak pengusaha juga yang merupakan celan troopers atau nasabah sekuritas yang struggle dikarenakan covid-19 ini nah kalau bisnis Melvin sendiri bagaimana kondisinya di tengah covid-19 ini kalau misalnya kayak shipping agency kita nggak terlalu affected ya tracking juga karena kita ini mostly kita ini mengangkut bahan pokok juga nggak begitu affected yang parah ini adalah di F&B di restoran cafe itu sangat terimpact karena kita juga berada di mall kurang lebih seperti itu sih oke nah kalau strategi sendiri itu bagaimana strateginya supaya bisnis-bisnis yang terdampak tadi tetap survive di tengah covid-19 ini kalau strategi sih pada dasarnya semua sama ya pastinya kita harus efisiensi ada atau nggak ada pandemi ini kita harus tetap efisien lalu kita harus bisa adjust jadi misalnya kita lebih mengubah konsep bukan mengejar untuk orang dine-in tapi kita lebih mengejar ke sistem dimana kita itu promosi untuk orang itu lewat Gojek atau lewat Grab kayak gitu lalu kita lebih menekankan seperti video marketing yang menunjukkan kalau kita ini hijin oke ya kita harus bisa adaptasi lah dengan itu lalu shiftnya juga kita revisi lah sesuai keperluan gitu oke jadi bener banget kita sebagai seorang pengusaha itu harus memiliki kemampuan adaptasi dalam segala situasi salah satunya ada di tengah covid-19 nggak bisa dine-in adaptasi kita promosi secara online kita gencar di Gojek dan lain sebagainya dan mempromosikan namanya hijin ya bener banget nih karena orang-orang zaman sekarang di tengah covid-19 mempentingkan kehijinisan dibandingkan dengan yang lain sehingga itu juga menjadi contoh yang luar biasa dari Melvin dan buat teman-teman yang bisnisnya terdampak yuk kita go online bareng seperti yang telah dilakukan oleh bro Melvin contohnya itu ya bro ya ada Negia di Surabaya terus ada restoran apa lagi di Surabaya yang bro kelola di sana so far ini barunya Gia lalu yang ada cafe yang true dan ini akhir bulan ini kita mau rebrand kita mau launching ulang dengan brand baru dengan konsep yang baru jadi X-top namanya mantep banget nah buat teman-teman jangan lupa nanti kita akan ada Q&A bareng bro Melvin jadi stay tune terus siapkan pertanyaannya dan buat orang yang bertanya buat 5 orang pemenang nanti kita akan kasih face sheet gratis dari Soekor Sekuritas yang tulisannya support Q&A nanti bro Melvin juga kita kasih supaya teman-teman terus pakai masker dan terus ingat teman-teman ini menjadi Q&A di Soekor Sekuritas dan buat resmi biar jadi support Q&A teman-teman jangan lupa klik di e-form dan sekuritas.com atau yang ada di pin message nah bro Melvin tadi kan bro Melvin udah menjelaskan produk-produk restoran bro Melvin nah ini kita penasaran juga nih sama kawas yang dipakai bro Melvin yang merupakan kaos produk Melvin juga ya itu namanya produknya apa tuh? 81 XMT ya 81 XMT oke mungkin bisa dijelasin gak konsep brandnya itu seperti apa sih yang dimiliki oleh Melvin kenapa namanya 81 XMT kemudian tujuannya apa dan lain-lainnya mungkin bisa dijelaskan Melvin sebenarnya gak rumit sih cuman dari dulu dari kecil udah kebiasaan nih semua plat nomor semua angkanya 81 kan udah identik di Surabaya juga kita pake angka itu MT ya Melvin Tenggara gitu aja sih kita gak gak mikir ribet-ribet gak ribet-ribet tapi tujuannya apa nih membangun brand 81 XMT ini membuat legacy di Surabaya atau apa tujuannya dari Melvin sendiri kalau untuk jadi gini untuk brand ini seperti yang saya katakan tadi kita gak cari profit kan kita tau akan sumbangkan cuman lebih karena kita bentuk community ya jadi orang-orang yang akhirnya banyak orang di Surabaya di luar Surabaya juga yang ternyata pake kaos ini atau liat orang yang pake ini lalu mereka kenal jadi mereka punya common friend kayak gitu ya jadi mereka oh temennya Melvin juga ya kayak gitu sih wow jadi komunitasnya nanti dibentuk nanti mudah-mudahan kita bisa kolaborasi bareng komunitas Soekor Cuantropers komunitas kita membernya yang di telegram udah lebih dari 4.000 orang dan kita tentunya kita bervisi untuk apa namanya mencerdaskan masyarakat Indonesia secara keuangan terutama bagaimana mengenai investasi dan mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi kita mulai dari Surabaya nanti saya 2 minggu lagi akan ke Surabaya Melvin ya kita discuss lebih lanjut mengenai program-program kita di Surabaya dan nantinya buat Soekor Cuantropers Surabaya jangan takut karena kita udah mensiapkan program-program buat teman-teman di Surabaya juga oke Melvin nah saat ini kan di COVID-19 banyak millennials yang lemes yang lesu pusing karena COVID-19 gak tau nih bisnisku gimana kerjaanku gimana nih penjualan di perusahaanku gak bagus nah bagaimana sih menurut Melvin yang perlu dilakukan oleh millennials dan bagaimana Melvin mengajak millennials untuk terus bekerja keras dan berinovasi di kala COVID-19 ini mungkin more or less gini ya jadi kita itu pandemi ini gak akan berlangsung selamanya itu kita harus ingat satu itu sekarang aja kita lihat kan masyarakat juga akan adaptasi gitu loh jadi jadi pada intinya ya kita gak kita harus adapt jadi masyarakat ini sekarang punya habit apa jangan kita setelah ada masalah kita lalu nyerah gitu loh jadi kita kayak aku ngomong tadi jadi mereka punya kebiasaan yang baru misalnya mereka gak mau gojek gitu ya kita adapt kita kasih rute yang baru misalnya mereka mau lewat delivery team pada kenyataannya waktu di trudan sendiri karena ada beberapa orang nih beberapa market yang tidak oke dengan grab dan gojek mereka merasa itu belum cukup aman nih contohnya apakah aku merasa jalanku ini tertutup gitu kan waduh gimana nih udah gak mau dine in gak mau grab gojek kan repot jadi dari sana kita harus coba inovatif contohnya aku akhirnya buat dari restoran restoran di sekitarku ada yang terkena PHK dan lain-lain itu aku rekrut untuk jadi delivery team aku bayar mereka per address kayak gitu jadi aku buka lapangan pekerjaan baru untuk mereka di saat yang bersamaan aku juga tidak kehilangan customerku dimana untuk orang yang mengambil order dari delivery team ini tentunya aku gak harus bayar royalty ke grab dan gojek jadi perusahaan juga win-win juga tapi di saat yang bersamaan aku juga gak matiin tuh grab dan gojek jadi tetap itu aku serahin balik ke customer mereka keinginannya seperti apa kita coba accommodate lah jadi kita tetap harus kerja keras dan harus inovatif sesuai ada masalah apa ya kita pikirkan jalan keluarnya gitu sih yes yes bener banget jadi selain kerja keras kita perlu inovasi ya dan inovasi yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kebutuhan customer jadi customer di masalah kira-kira mau apa kita coba fulfill the requirement sebisa mungkin supaya tujuan utamanya adalah kepuasan customer atau nasabah bener banget gitu nah Melvin selain ini kan Melvin kan juga selain punya bisnis kan kita dari soko-sok kita juga selalu mengkampanyekan selain kerja keras kita mengkampanyekan namanya adalah invest in yourself jadi kita tuh para juan dropers kita biasanya seminggu dua kali bahkan plus satu webinar seminggu tiga kali kita ada namanya CEO talks ada namanya trader talks ada namanya webinar barang para sesepuh-sepuh atau senior-senior di pasar saham yang bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang untuk nambah ilmu berkaitan tentang mindset metode ataupun money management nah kalau menurut Melvin sendiri bagaimana pandangan Melvin terhadap invest in yourself apa pentingnya invest di diri sendiri sebelum kita bisa mengembangkan jana yang kita miliki menurutku kalau misalnya aku gak pro ya ini yang gak pro ini aku jawab yang sesuai yang kira-kira aku menurut pandanganku ya invest in yourself itu menurutku lebih kayak satu kita ini jaga nama baik lah mungkin branding gitu ya mungkin lalu kedua kita jaga kesehatan kita menghindarkan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang merugikan kita misalnya nih alkohol obat dan lain-lain gitu ya yes lalu kita juga invest in yourself itu juga termasuk good habit mungkin seperti ya kita kebiasakan lah kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif yaitu rajin lalu kita invest juga di waktu kita kita lakukan hal-hal yang berguna juga lalu pendidikan itu juga termasuk di education juga termasuk di invest in ourselves dan yang terakhir itu menurutku cari koneksi yang baik juga termasuk di invest in ourselves oke ini poinnya penting-penting banget nih dari bro Melvin yang pertama adalah reputasi setuju banget sih kalau kita udah punya reputasi yang gak bagus di kalangan teman-teman kita di alangan circle kita di kalangan bisnis kita tentunya orang gak akan percaya sama kita gak percaya dengan kita gimana akan muncul bad mounting bad mounting di luarnya tentunya akan merugikan kita sehingga setuju banget kepada Melvin bahwa reputasi itu merupakan aset paling penting yang ada di dunia ini selain kita punya uang dan lain-lain tapi reputasi or a good name adalah very important untuk masa depan kita nah dan juga yang kedua adalah kesehatan tadi kesehatan itu penting kenapa karena saat ini di covid-19 kalau kita tidak menjaga daya tahan tubuh tentu saja kita akan lebih gampang terserang penyakit atau virus covid-19 tadi itu sendiri nah buat teman-teman jangan lupa olahraga kalau saya sendiri sih olahraganya saya tenas lapangan saya suka banget namanya tenas lapangan kalau bro Melvin apa nih olahraganya track day sih kayaknya besok track day oh track day berapa kilo track day ini ya kita pakai supercar mungkin 20 lap ya mungkin ya 20 25 lap mungkin wow mantep banget jadi tetap harus olahraga ya bro ya walaupun kita di covid-19 ini terus juga tadi namanya good habit benar kita harus punya habit yang baik dan education nah education di sukosekulitas kita ada namanya edukasi-edukasi rutin yang dijalankan seminggu tiga kali per minggu depan dan nanti ada lombanya jadi buat teman-teman jangan lupa nanti join instagram sukosekulitas dan juga nanti ikut lombanya kalau bro Melvin edukasi investnya dimana nih edukasi edukasi itu bisa kita kuliah kita belajar bisa dari mana-mana sih gitu lalu kita ikut seminar-seminar gitu ya ya ikut ikut seminar-seminar juga bisa cari berkumpul dengan orang-orang yang memiliki pengalaman lebih dari kita juga bisa dimana-mana sih itu ya mantep banget walaupun bro Melvin ini udah terkenal disini tetap mau belajar ya dengan orang lain ya bro Melvinnya tetap humble kita harus punya humility ya istilahnya humility untuk belajar sehingga kita bisa memiliki apa namanya punya growth mindset dan terus berkembang ke depannya gak puas sama apa yang digabai sekarang begitu bro Melvin ya betul oke nah bro Melvin tadi kan kita udah ngomongin invest in yourself nah kalau saya sendiri selain invest in yourself invest in myself saya juga invest di pasar saham kenapa di pasar saham saat ini di pasar saham telah terkoreksi lebih dari 20% year to date dan kondisi ini sangat jarang sekali terjadi sharingnya hanya 10 tahun sekali dari 1998 2008 2020 dan tentunya biasanya titik bottom IHSG setelah bulan Mei atau Maret kemarin adalah bulan Oktober ini nanti setelah bulan Oktober ini terjadi kemudian banyak bad news keluar mulai dari Q3 result gimana nanti pemilihan US biasanya nanti akan ada namanya activity window dressing atau tenancy window dressing market sehingga peluangnya cukup baik untuk kita mulai investasi saham nah kalau Bro Melvin sendiri investasi yang dilakukan udah dimana aja Bro Melvin sejujurnya saya kalau di saham belum pernah ya tapi saya tertarik untuk coba gitu ya saya waktu ketemu sama Bro di Jakarta kan kita udah pernah ngomong ya ntar katanya kan Bro bisa bantu ngajarin juga ya sebetulnya 2 minggu akhir kita so far sebelum selain investasi mungkin di investasi itu ada di kita buat perusahaan kita buat ya kita buat pekerjaan lah so far sih ya itu ya selain dari yang di invest in myself tadi gitu oke mantep banget jadi saya invest in yourself invest juga di perusahaan-perusahaan yang Melvin Handle yang mau dari perusahaan Kaos tadi kemudian dari vitamin C tadi di restoran-restoran sehingga nanti Melvin dapat pembagian dividen ya ketika perusahaan-perusahaan mengalami keuntungan tiap tahunnya dapat dividen dan tentu saja kita juga kalau investasi saham juga begitu kalau kita investasi saham kita investasi perusahaan kalau perusahaan yang untung tiap tahunnya kita juga bagi dividen nah nanti 2 minggu lagi Bro nanti kita ketemu di Surabaya dan kita akan bikin something yang very cool di Surabaya jadi buat juan troopers kan selama ini aktivitas hanya di Jakarta jadi kita akan ada aktivitas di Surabaya nanti kita akan bareng Bro Melvin nah sekarang kita akan buka pertanyaan buat para teman-teman semua supaya yang mau tanya tentang Bro Melvin hari ini dapat 5 face sheet dari Sokol Sekretas yang menarik dan tentunya nanti harus DM ya yang menang malam hari ini supaya nanti adminnya atau si Cumin nanti bisa kirim maksimal 14 hari kerja silahkan pertanyaan dibuka dari sekarang ini masih hello-hello semua saya coba lihat pertanyaan oke silahkan yang mau bertanya jangan cuma halo-halo aja sambil nunggu yang halo-halo ini ada pertanyaan lagi nih terakhir dari saya sambil nunggu pertanyaan dari penanyaan Bro waktu itu kan sempat viral namanya di atas langit masih ada Melvin nah itu gimana sih ceritanya bisa hashtag tersebut bisa viral banget di social media di twitter youtube dan lain-lain silahkan Melvin itu sih pada dasarnya cuman bercandaan ya untuk hostnya yang buat sih dari MLI si Dono Pradana itu dengan tujuan menyindir orang-orang yang sombong seperti itu sih jadi pada intinya itu menyampaikan kita semua ini termasuk saya itu kita gak boleh sombong karena di atas kita selalu ada orang yang lebih dari kita dalam segala hal gitu loh cuman ya gimmick aja lah karena dia mau buat itu jadi lucu dibuat lah kayak gitu dan saya juga gak tau kenapa itu populer banget gitu tapi untungnya semua paham 90% orang paham lah itu untuk bercanda dan mereka merespon dengan positif lah kayak gitu luar biasa banget nah sekarang kita akan buka pertanyaan dari teman-teman kita coba nah ini pertanyaan bagus dari Cica Cleo Cica Cleo selamat nanti kamu DM Sukor dapet face sheet dari sekolah sekretas nah Melvin dapet pertanyaan begini gimana cara bro Melvin untuk mengatur keuangan di masa pandemi COVID-19 kalau aku sih gak terlalu ada perbedaan ya jadi kita konsepnya nih kalau kita buat usaha kita harus se-efisien mungkin dan kita harus selalu spare biaya untuk yang tidak terduga kayak gitu sih jadi ada gak ada pandemi itu mindset yang harus dilakukan itu seperti itu kita harus selalu menyiapkan untuk yang tidak terduga dan tetap efisien gitu karena kalau misalnya ditanya perbedaannya di masa pandemi ini gimana ya kita lebih efisien lagi kita kurangin shiftnya sesuai yang kita perlu dan lain-lain sehingga kita mengurangin bayar pegawai sesuai kebutuhan aja seperti itu sih more or less ya jadi kurang lebih intinya paling penting itu mengatur keuangan itu pertama kita perhatikan cash flow seperti itu ya perhatikan cash flow dan selalu biasakan kita untuk hidup efisien mengatur pengeluaran keuangan perusahaan secara efisien dan keuangan pribadi sehingga tentunya kita akan mendapatkan hasil yang optimal bener banget jadi kalau kita udah terbiasa hidup hemat hidup efisien tentunya kedepannya kita akan juga terbiasa walaupun jika pandemi begini kita gak akan kelimpungan karena kita udah punya dana darurat udah punya dana kehidupan sehari dan udah punya aset dan udah punya untuk investasi nah pertanyaan kedua ini bro Melvin dari Jason Suharli pertanyaan cukup bagus apakah perusahaan komelvin bakal go public nah ini pertanyaan bagus banget dari Jason Suharli nanti kalau mau go public atau IPO jangan lupa lewat support sekuritas karena kita juga ada penjamin emisi efek silahkan bro Melvin aku rasa semua perusahaan itu pada tujuan akhirnya untuk dia itu sudah fully grown itu adalah IPO sih aku rasa seperti itu ya cuman yang agak berbeda itu kalau kalian tanya masalah perusahaan sendiri yang saya dirikan sendiri yes itu sesuatu yang saya tuju pada akhirnya kalau saya merasa itu sudah cukup besar untuk go public tapi untuk yang perusahaan-perusahaan keluarga itu belum tentu bisa karena nanti akan timbul banyak konflik lah disana karena kalau perusahaan keluarga ini kan terdiri dari cukup banyak orang ya jadi untuk dan generasi atas kita itu belum tentu mereka itu bisa acceptance kalau saham perusahaan ini dimiliki oleh outsider kayak gitu kurang lebih yes yes jadi nanti kemungkinan ada cuma belum tahu kapan tapi tunggu perusahaannya semakin besar ya bro Melvin ya sampai market cap penuhi net profitnya terpenuhi targetnya nanti akan go public selama ini belum tentunya masih kita atau masih bro Melvin dan keluarga untuk tahan sampai nanti keuangan baik sehingga investor bisa membeli di harga yang lebih bagus nakut banget nih bro Melvin nah bro ini ada pertanyaan bagus lagi dari hambacuan88 hambacuan88 bagus banget selamat anda akan mendapatkan face sheet dari sekolah sekuritas apa prinsip hidup dari po Melvin prinsip hidup ya kita lakukan apa yang terbaik aja leave the rest to God mungkin kayak gitu ya jangan terlalu banyak khawatir gitu kita usaha yang terbaik aja yang kita bisa jangan merugikan orang lain juga oke jadi prinsipnya adalah kerja keras kemudian serahkan kepada Tuhan dan jangan merugikan orang lain setuju banget nih jadi intinya dalam apapun yang kita lakukan jangan sampai merugikan orang lain tapi malah menjadi berkat ya istilah begitu ya Melvin betul menguntungkan orang lain kalau kita sama-sama cuan sama-sama menguntungkan dari apa yang kita lakukan tentunya kita bisa lebih happy hidup ini lebih impactful dan fruitful seperti itu ya Melvin nah pertanyaan ketiga tadi sudah terjawab ini pertanyaan keempat nih selamat kepada Afias KDR nanti DM kamu dapat BC dari Suku Sekuritas dan pertanyaannya cukup bagus nih belum Melvin ini kan punya banyak kenalan punya banyak teman dari teman dari SD SMB SMA sampai teman klub mobil dan lain-lain nah tips untuk memperluas networking buat kita itu apa sih jadi gini kita natural aja lah kalau menurutku ya jadi kita jangan lah kita deketin orang dengan motif oke aku ntar bisa aku perlu dia atau aku deketin dia karena nanti mungkin aku bisa dapat kerjaan dari dia itu orang gak akan suka gitu loh jadi orang pasti merasa kita kenapa ada maunya kita natural aja kita sama semua orang dengan habit yang cukup positif ya yang bukan asalkan bukan orang yang mengajak kita ke orang yang negatif kita berteman aja gak masalah jadi nanti nanti itu akan mengalir dengan natural lah kurang lebih kayak gitu sih itu yang aku lakuin ya jadi kita bisa kalau dia butuh bantuan walaupun kalau kita bisa bantu ya bantu aja kita berteman aja lah seperti orang dengan pada umumnya gitu loh ntar dilihat ke depannya kita you'll never know gitu loh itu kapan kita butuh bantuan orang kapan kita bisa kita mau kerjasama dengan dia itu kita gak akan tahu gitu jangan di plan jangan di plan untuk kita bantu dia supaya dia bisa jadi koneksi kita itu gak oke sih gitu bener banget bro jadi intinya pertama itu paling penting yang sensitivity ya sensitivity atau ketulusan jadi istilahnya kita bergaul itu tulus kita saling membantu satu sama lain dan saling membangun dan mendukung ya bro ya jadi istilahnya bener kita istilahnya bener-bener tulus dan hingga nanti kita menjadikan hubungannya lebih dekat secara personal dan juga bisa kedepannya kalau bisa membantu di hal yang lain tentu lebih lebih bagus tapi kalau motif awalnya harus bener-bener dari sensitivity dan ketulusan kita ingin menjadi teman dia dan berjuang bersama begitu bro ya betul nah good banget tuh nah ini pertanyaan kelima nih yang juga bagus yaitu dari Tadjia nah Tadjia selamat anda mendapatkan fashion kelima resiko sekitar sehari ini pertanyaannya adalah sebagai berikut bro bagaimana cara membangun kepercayaan diri bro Melvin saat ingin membuka usaha dan bagaimana bro memilih bisnis kaos bisnis vitamin C dan lain-lain gimana bro milihnya ini aku tambahin nih biar seru pertanyaannya kalau misalnya nih kayak masalah t-shirt kayak gitu ya itu kan pada awalnya cuma banyak banget orang yang request gitu loh karena aku kan banyak nih misalnya orang mau minta endorse tapi aku gak pernah approve kayak gitu-gitu aku gak pernah kerja kayak gitu-gitu banyak banget orang yang minta untuk aku ini punya clothing line clothing line sendiri kayak gitu-gitu sih ya ada kalau kita teliti aja lah demand dan supply gitu loh kalau ada demand ya kita ada waktu kita ada kesempatan untuk penuhin ya why not kayak gitu kalau untuk kepercayaan diri sendiri untuk memulai bisnis itu menurutku gini resiko untuk gagal itu pasti ada namanya bisnis pasti ada resiko gak ada lah bisnis gak ada resiko takut gagal itu bukan bukan sesuatu yang salah gitu loh kalau kita gak takut gagal berarti kita ini bodoh gitu justru karena takut itu kita harus lebih berhati-hati dan untuk merespon itu bagaimana ya kita research lah yang baik kita cek dulu barang kita ini item kita ini apakah ada demandnya apakah kompetitor kita ini seperti apa apakah lokasi kita ini mendukung gak kita punya advantage dan disadvantage apa dari kompetitor kita dan lain-lain nah kalau kita bisa research dengan baik aku rasa semua resiko itu bisa diminimalisir sampai tahap yang acceptable dan disana kita akan cukup percaya diri untuk memulai gitu sih oke jadi pertama kita mulai dari patient dulu tapi patient ini harus kita research supply and demandnya permintanya seberapa banyak potensi pembelinya mana terus supply atau kompetitor kita siapa aja nah kita analisis kalau nanti udah kita temukan oh ini ada peluang nih disini nah baru kita maju setelah kita ada kalkulasi hitung-hitungan bahwa kita ada peluang untuk win the business begitu ya bro jadi semua harus ada perhitungan dalam hal bisnis gitu luar biasa banget bro Melvin sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat bro Melvin yang udah menjawab lima pertanyaan secara luar biasa nanti kita akan kasih teman-teman resit nah bro Melvin sebelum event hari ini kita selesai saya pengen tanya nih pesan pesan bro Melvin di tengah pandemi covid ini buat pemuda-pemuda generasi millenials di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman di Surabaya karena followers supportnya banyak dari Surabaya juga karena kita berasal dari Surabaya Corporation silahkan bro Melvin jadi kita ini sebagai pengusaha kita punya responsibility lah ya tanggung jawab moral kayak yang tadi aku ngomong kita kita tolong lah orang lain sebisa sebisa yang kita mampu itu pertama yang kedua walaupun dalam keadaan pandemi ini keadaan mungkin berat mungkin susah kita mungkin banyak masalah di pekerjaan kita harus ingat kalau pandemi ini akan berakhir juga kita harus bertahan dan apapun seberat apapun masalahnya jangan sampai kita ini lari ke hal-hal yang negatif oke gitu sih seperti ya obat atau alkohol seperti yang kita tau lah itu gak baik gitu oke jadi stay positif bekerja keras inovatif dan hindari hal negatif begitu bro Melvin ya betul wah thank you banget bro Melvin luar biasa buat ngelola hari ini nah nanti saya dan bro Melvin kita akan meet up lagi ya bro ya dua minggu lagi nanti kita akan ke Surabaya nanti kita ketemu di daerah barat lah buat teman-teman yang tau oke nah buat teman-teman sekolah sekuitas nanti kalau ntar udah PSDB dibuka atau sekarang juga sebenarnya buka cuma ada social distancing bisa berkunjung di cabang kita di Surabaya Barat itu ada di Spasio kalau bro Melvin tau sebenarnya Pakuon Mall itu ada cabang kita di Spasio lantai 2 dan juga di Surabaya Timur kita ada di deket East Coast di Pakuon City di Surabaya Timur nah itu dua cabang kita teman-teman bisa mampir sana kalau teman-teman pengen investasi saham di dalam market seperti ini seperti ini nah bro Melvin kira-kira produk bro Melvin yang ntar udah ada di pasaran belum nih bro yang seperti vitamin C itu kita juga pengen beli mungkin November akhir ya mungkin ya kita usahakan bisa lebih cepat sih yes mudah-mudian lebih cepat bro karena ini masih pandemi kita butuh suplah vitamin yang murah tapi berkualitas nanti kalau bro Melvin udah ada produknya jangan lupa di post di Instagram bro Melvin jadi teman-teman followers jangan lupa follow bro Melvin nanti kita beli produknya barang-barang supaya kita tetap sehat di kala COVID-19 itu cuma di Surabaya atau bisa di Jakarta bro kita nanti rencananya pasti di seluruh Indonesia sih tapi pertama mungkin di Surabaya dulu mantap nanti kalau bisa launchingnya pas hari pahlawan gimana 10 November bisa gak tuh tergantung tergantung kesiapan ya gitu sih ya mudah-mudahan bisa biar nanti kita ramein Surabaya di hari pahlawan sekali lagi terima kasih bro Melvin buat waktunya sampai jumpa keep in touch dan dua minggu lali kita akan ketemu see you semuanya cuan terubes terima kasih bye thank you